Kalau aku dicerahin sama Nino, aku lo.. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Elsa sudah tertangkap. Tapi masih ada satu hal yang masih belum jelas. Soal Reina. Sampai hari ini, Andin masih aja bersikukuh kalau Reina adalah anaknya Roy. Aku harus mulai cari tahu lebih detail soal ini. Dari kemarin, Semuanya terlalu fokus soal penangkapan Elsa. Aku harus mastiin, Apa benar Reina anak aku atau bukan? Aku harus cari tahu baik-baik dulu. Aku harus cari tahu baik-baik dulu. Nino. Mau ngapain lagi dia? Ada apa? Saya ingin ketemu dengan anda. Bicara empat mata sebagai laki-laki. Saya ingin membahas soal Reina. Anda punya waktu? Anda ini mengerti bahasa Indonesia atau tidak sih? Sudah berapa kali saya bilang, Baik saya ataupun Andin, Sudah tidak ingin berurusan dengan anda. Apalagi ini menyakutkan tentang Reina kan? Kalau anda adalah laki-laki yang baik. Juga seorang ayah yang baik buat Reina. Saya yakin, Anda pasti akan ketemu dengan saya. Buat apa? Apa urusannya? Anda dengarkan saya baik-baik ya? Ini bukan tentang masalah saya takut atau saya berani. Saya tidak mau menghabiskan waktu saya yang berharga untuk ketemu dengan anda. Percuma. Dan masalah kita juga sudah selesai. Belum. Sama sekali belum selesai. Ini hanya akan selesai begitu saya tahu kebenaran soal Reina. Sikap anda dan juga Andin yang selalu aja menghindar, Semakin membuktikan. Kalau Reina bisa jadi anak saya. Dan ingat. Anda bukan seorang pembohongan. Seharusnya, Anda mau ketemu dengan saya dan bicara secara jujur sebagai sama laki-laki. Saya bingung harus bicara dengan anda dengan bahasa apa. Sepertinya saya harus belajar lagi bahasa anda ya. Anda kirim alamatnya. Siap. Siap. Pak. Pak. Ya, Bu. Pak, gimana? Gimana keadaan anak saya? Saya mau ketemu sama anak saya sekarang. Saya mau lihat keadaannya. Tenang dulu, Ma. Pak, gimana sih bisa tenang? Kamu nyuruh-nyuruh aku tenang sementara Elsa histeris. Gimana aku bisa tenang? Pasti Elsa sekarang sudah di klinikan, Pak. Saya kesana sekarang ya. Saya mau lihat keadaannya. Tunggu dulu, Bu. Loh, Bapak ini gimana sih? Elsa itu butuh keluarganya. Elsa butuh kami. Kenapa Bapak sekarang malah nahan kita? Ini kita mau ketemu sama Elsa, Pak. Saya mau lihat keadaan anak saya. Ma, tenang, Ma. Ya, Bu. Tapi kondisi Bu Elsa sekarang beda dengan biasanya. Sepertinya dia mengalami tidak hanya sakit fisik. Maksudnya, Pak? Tadi Bu Elsa bersikap histeris. Dan dokter menyarankan agar dia ditangani oleh spesialis kejiwa. Sepertinya kondisi mental Bu Elsa terpukul cukup parah. Ya Allah. Kenapa? Apa yang terjadi sama anak saya, Pak? Kondisi mental Bu Elsa terpengaruh sejak semalam, Bu. Setelah suamanya datang membesukmu. Nino ke sini. Nino? Nino ke sini pasti... Pasti Nino bicara soal perceraian, Mbak. Ya Tuhan. Elsa? Saya... Elsa! Ini Mama, nak! Elsa! Elsa, ini Mama... Mama sama Papa, sama Amba Andin kesini. Elsa, sayang. Luar suara Papa, nak. Nino, aku nggak mau dia obatin, aku nggak perlu obat Papa, Mama Iya sayang Biarin aku sakit ya Biar aku sakit ya, nggak apa-apa ya Biar Nino bisa ngeliat Dia biar tahu kalau aku sakit, dia pasti nggak akan tega sama aku Dia pasti nggak bakal cerain aku kalau akunya sakit Dia pasti kasihan, dia nggak jadi nyerain aku kan Aku harus sakit Aku harus sakit, Papa Biar Nino ngeliat Jadi Mas Nino mau mencarikan Elsa Sayang Aku nggak mau Sadar, Nino Hehehe Yang susah sadar sayang Jangan ngomong kayak gitu Aku nggak mau dicerahin sama Nino, Ma Iya, iya Mama, aku nggak mau dicerahin sama Nino Tapi kamu nggak boleh ngomong gitu Aku harus sakit, aku nggak boleh minum obat, nggak apa-apa ya, Pak Nggak boleh, nggak, nggak, nggak Jangan ngomong begitu, nggak boleh Ya sayang sayang, kamu, kamu sehat sayang Kamu harus semangat Anak Mama kan kuat, Mama udah bilang ya Kalau misalkan aku Kalau aku dicerahin sama Nino, aku Sayang Miami Aku lah Aku cakap Kama lu서리 Jangan ngomong Tidak 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Astagfirullahaladzim, Mama. Kenapa bilang seperti itu ke Elsa? Sudah jelas, Nino sudah memutuskan. Astagfirullahaladzim. Elsa, lihat. Mama tetap gitu sayang dan membela kamu, Elsa. Bahkan setelah semua yang terjadi. Tapi kenapa gak sedetik pun kamu merasa menyesal atas perbuatan kamu, Elsa? Mama. Saya. Minta Nino bakal minta sini kan? Dia bakal ubah umangannya dia kan? Dia pasti bakal minta maaf sama aku kan? Iya kan? Dia gak jadi nyeren aku kan pasti. Dia bakal minta maaf kan, Ma? Mama. Mama. Iya. Iya sayang. Nanti Nino kesini. Benar. Tapi kamu harus janji dulu. Kamu harus dengerin dokter bilang apanya. Kamu harus mau makan. Anak Mama. Harus mau minum obat. Iya. Kamu biar sembuh. Tapi jangan nanti maafin aku pasti kan. Jangan nanti maafin aku. Jangan nanti maafin jauh ya. Iya sayang. Iya. Tinter anak Mama. Jangan nanti maafin aku. Tentang. Tentang. Oh! wouldahk! Tentang. Dan. Ah! Tentang. Tentang. Terima kasih. Belum puas. Belum puas. Belum puas ngeliat penderitaan gue, kan? Nelsa. Seneng lho. Mbak Andin kesini mau nengokin kamu. Kamu juga khawatir sama kamu. Nelsa. Mbak sangat sedih melihat kamu seperti ini, Nelsa. Bagaimanapun juga kamu tuh tetap adik aku. Aku gak tegang ngeliat kamu seperti ini, Nelsa. Enggak. Mana mungkin khawatir orang dia jahat kok. Lo tuh jahat tau. Jahat lo. Lu udah jahat sayang gue. Dia ini baik sama kamu. Dia mau ngeliat kamu. Dia mau ngeliat kamu selalu sehat. Dia. Anak mama harus sehat semuanya. Selalu sehat. Saya harus memberikan dosis obat kepada pasien. Tolong bapak, ibu, dan mbaknya keluar dunia. Sayang. Itu dengar dokter yang bilang apa? Dia mau ngeliatin kamu biar kamu sehat, ya? Nurut ya, Nek, ya? Ya? Mama keluar, ya? Iya. 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 Iya.